Lelah menghadapi masalah? Ingin kabur dari kenyataan? Aku punya tempat yang pas, sebuah gurun di tengah-tengah samudera terluas di dunia. Tapi jangan terlalu berharap bisa menyendiri karena seseorang sudah hidup di sana. Poin Nemo adalah tempat paling terpencil di planet kita. Sesuai namanya, Nemo berarti tak ada orang dalam bahasa Latin. Dalam cerita Disney, Nemo adalah ikan badut kecil. Tempat menyendiri paling sepi ini terletak 2.600 km dari pesisir manapun. Di bawahnya ada kedalaman laut mencapai puluhan kilometer. Di atasnya ada langit tak berujung. Bagaimana dengan makhluk yang tak terduga? Akanku beritahu nanti. Perjalanan masih panjang. Kamu naik pesawat dan tiba di Chile. Di sini, di pesisir Pasifik Selatan, sebaiknya nikmati saja hari terakhirmu berpijak di tanah. Karena besok, kakimu akan dikelilingi air. Hanya samudera biru tak berujung sejauh mata memandang berkilo-kilometer jauhnya. Paginya, kamu naik kapal laut. Tujuannya punya koordinat aneh. Ambil ponselmu dan ketikan dalam peta. Kamu tidak bisa mendapatkan rutenya. Hanya kapten berpengalaman yang bisa membawamu ke titik ini dan mengantarmu ke daratan dengan selamat. Kapten mengumumkan kalau kamu akan berlayar sejauh 8.000 km. Ini adalah rute dari Chile ke Selandia Baru yang ditempu para peneliti dari Institut Max Planck, spesialis mikrobiologi laut tahun 2015. Bersiaplah, kita akan berlayar mengikuti jejak para ilmuwan hebat. Sudah lebih dari dua minggu kamu berlayar. Selama itu pula, kamu mengapung di permukaan samudera terluas dan terdalam di bumi. Lupakan internet dan layanan ponsel, buku bisa jadi sahabat barumu. Mungkin misterius island karangan Jules Verne, mungkin kamu bisa bertemu kapten yang namanya diambil untuk titik ini. Kamu tak akan melihat pantai dari arah manapun, meski menggunakan teropong. Mungkin kamu pikir kamu tersesat, tapi sang kapten tahu yang harus dilakukan dan menenangkanmu. Lalu, kamu melihat peta dan menyadari kamu akhirnya tiba di kutub samudera yang paling sulit dijangkau. Poinimu! Sebuah tempat yang luasnya 10% samudera di dunia disebut gurun karena hampir tidak ada kehidupan di sana. Tapi tempat ini tak seburuk dan semenakutkan kedengarannya. Lumayan indah, mungkin juga tempat paling bersih di samudera. Kamu sedang menikmati ketenangan ketika kedamaianmu terganggu oleh suara benturan keras. Sebuah wahana antariksa jatuh dari langit ke lautan. Kamu ternganga, tapi sang kapten tampak biasa saja. Ah, cuma satelit jatuh, katanya cuek. Ya, Poinimu juga disebut kuburan wahana antariksa. Sampah ruang angkasa, kapal kargo, dan satelit rusak jatuh ke sini karena merupakan tempat paling aman di bumi untuk membuangnya. Kebanyakan satelit terbakar di atmosfer, tapi yang bertahan melewatinya jatuh ke dalam samudera dan tenggelam di dasarnya. Tapi ada hal menarik lain tentang antariksa dan tempat ini. Berdiri di sini, di atas tempat paling sepi di bumi, sebenarnya kamu berada lebih dekat dengan para astronot di stasiun luar angkasa internasional daripada orang lain di bumi. Orbit stasiun ini hanya berada 400 km di atas permukaan laut. Aku yakin itu jauh lebih rendah daripada 2.600 km kalau hitunganku benar. Para ilmuwan menggambarkan tempat ini sebagai wilayah dengan aktivitas biologi paling sedikit di lautan. Ini dikarenakan arus yang kaya nutrisi tidak dapat mencapainya. Jadi, tidak ada makanan untuk bertahan hidup. Selain itu, tempat ini juga terlalu jauh bagi angin untuk membawa bahan-bahan organik. Terlepas dari semuanya, tetap ditemukan kehidupan di tempat ini. Pada kedalaman 20 sampai 5.000 km, para ilmuwan menemukan bakteri yang pernah ditemukan sebelumnya di bagian lautan lain. Meskipun hanya sepertiga dari jumlah mikroba laut biasanya, kehidupan masih berkembang di sana. Lihat, ada garis gunung api bawah laut di dekat poinimu. Selama erupsi, gunung api meluapkan bahan kimia sebagai asupan makanan bakteri. Dan hewan yang lebih besar, misalnya kepiting yeti, mengonsumsi mikroorganisme ini. Tapi, beberapa puluh tahun lalu, para ahli yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepiting. Atau, makhluk lain di bumi yang hidup jauh di bawah permukaannya. Pada tahun 1997, para ahli laut merekam suara misterius bawah laut di sebelah timur poinimu. Mereka menyebutnya blub dan kamu bisa dengan mudah menemukan rekaman ini secara online. Peristiwa ini membuat banyak yang percaya kalau ada monster besar hidup di bawah laut yang terisolasi ini. Tapi spekulasi mistis tidak bertahan lama. Blub terkonfirmasi sebagai suara es. Kamu tahu kan? Saat bongkahan es yang cukup besar pecah dan runtuh, ia menghasilkan suara berfrekuensi rendah yang cukup keras. Jadi, tidak ada monster. Maaf ya. Belum banyak riset soal poinimu, jadi masih banyak yang belum kita ketahui. Hingga para peneliti dapat mengungkap lebih banyak lagi mengenai lokasi terpencil ini, mungkin kamu bisa mencari tempat lain untuk kabur dari hiruk pikuk dunia. Setelah berlayar dua minggu lagi, kamu akhirnya berlabuh di Selandia Baru. Dari sana, kamu terbang ke tempat yang luar biasa, namun tidak diinginkan bagi makhluk bumi. Depresi Danakil Pertama, kita akan mendarat di kota Mekele, Ethiopia. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menikmati nyamanya hidup. Dari sini, kamu akan menuju gurun tak berujung. Sebelum pergi, pastikan kamu membawa banyak air dan mengenakan pakaian tipis. Sinar matahari akan membakarmu. Perjalanan kita melalui desa kecil orang-orang Alfar, salah satu masyarakat tertua di dunia. Mereka dipercaya merupakan keturunan Mesir kuno dan kamu bisa melihat kemiripan pada gaya rambut tradisionalnya. Orang-orang di sini harus hidup mandiri sepenuhnya. Tidak ada rumah makan atau toko bahan pangan. Tidak ada air mengalir. Tidak ada penerangan. Dan tentu saja, tidak ada gadget. Satu-satunya yang menghubungkan mereka dengan dunia luar adalah karavan unta yang lalu lalang. Selamat datang di tempat terpanas di bumi. Temperatur rata-rata di tempat ini adalah sekitar 38 derajat Celcius. Tapi dapat naik menjadi 60 derajat Celcius. Kamu akan merasa berada di planet lain. Aku jamin, tanah tempatmu berjalan terdiri dari hampir semua unsur yang ada dalam tabel periodik. Garam berwarna, belerang kuning, besi merah, dan mangan hitam. Kamu bisa salah menduga kalau tempat ini adalah planet Mars. Warna-warna ini bergemerisik di bawah kakimu. Hati-hati, karena semuanya beracun di sini. Danau-danaunya berisi air asam berwarna merah, kuning, oranye, dan coklat. Ada terlalu banyak garam yang membentuk benda aneh yang mencuat dari tanah dan bebatuan. Air mancur panas bergelegak mengandung asam sulfat ada di mana-mana. Jangan terlalu dekat! Lupakan Mars! Ini lebih terlihat seperti planet yang sangat jauh dalam film fiksi ilmiah. Dan, sama seperti Poinimo, kehidupan masih tetap ada di kondisi ekstrem ini. Ya, hampir! Sekelompok peneliti mengumpulkan sampel tanah dan menemukan spesies bakteri terbaru. Mikroorganisme berbentuk bulat ini hidup di dalam mineral garam. Kondisi alam di Danakil mirip dengan kondisi Mars. Jadi, penemuan ini seketika memberi harapan bahwa kehidupan juga mungkin saja ditemukan di planet merah itu. Tapi, kabar mengemparkan ini tidak berlangsung lama. Para peneliti asal Perancis menemukan bahwa bakteri ini mungkin muncul akibat kontaminasi laboratorium atau terbawa oleh pelancong ke lembah tersebut. Penelitian terbaru pun dilakukan dan tidak ditemukan adanya kehidupan mikroba alami. Tapi, bisa jadi analisis molekuler yang lebih akurat dapat mendeteksi mikroorganisme baru. Namun, hingga ini terjadi, lembah Danakil masih tidak cocok untuk kehidupan. Dan, disanalah harapanmu untuk menghindari hirup piku kehidupan dapat terwujud. Ah, bersantai sambil membaca buku atau mendengarkan musik atau Hey, bagaimana kalau sambil menonton video sisi terang lainnya? Pasti menyenangkan! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan! Sisi Terang Kehidupan! Terima kasih. Terima kasih. Sisi Terang Kehidupan!